Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi perihal Analisis Bivariat Menggunakan program SPSS Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang Konsep dasar dalam analisis Bivariat Analisis Bivariat merupakan analisis yang dilakukan pada dua variable Yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variable tersebut Variable yang digunakan dalam analisis Bivariat Yaitu variable independent Minimal satu variable Dan satu variable dependent Uji statistik yang digunakan dalam analisis Bivariat Tergantung pada skala data yang digunakan tiap variable Misal, skala data yang digunakan tiap variable Yaitu skala data nominal dengan nominal Maka uji statistik yang digunakan yaitu uji chi-square Nah, selanjutnya Di sini saya memiliki contoh kasus dalam analisis Bivariat Di mana seorang peneliti Ingin mengetahui hubungan antara jurusan kuliah dan universitas Dengan jenis pekerjaan yang diperoleh setelah lulus kuliah Nah, variable yang digunakan dalam penelitian ini ada dua Yaitu variable independent dan variable dependent Untuk variable independent Ada variable jurusan kuliah dan universitas Nah, untuk variable jurusan kuliah Ada tiga kategorisasi data Kode 1 untuk jurusan akutansi Kode 2 untuk jurusan ekonomi Dan kode 3 untuk jurusan manajemen Lalu, untuk variable universitas Ada dua kategorisasi data Kode 1 untuk universitas negeri Kode 2 untuk universitas swasta Lalu, untuk variable dependent Yaitu variable jenis pekerjaan Ada dua kategorisasi data Kode 1 untuk employee Kode 2 untuk safe employee Nah, ketiga variable yang digunakan Memiliki skala data nominal Yang artinya Uji statistik yang digunakan Yaitu uji chi-square Nah, langsung saja Kawan-kawan semua bisa fokus pada program SPSS Nah, di sini Saya menggunakan SPSS versi 23 Pada pack variable view program SPSS Ada tiga variable yang di input Dua variable X atau dua variable independent Dan satu variable Y atau variable dependent Untuk variable X1 Yaitu jurusan kuliah Nah, kawan-kawan semua harus mengisi pada value label Kode 1 untuk jurusan akutansi Kode 2 jurusan ekonomi Dan kode 3 untuk jurusan manajemen Lalu, untuk variable universitas Value label yang digunakan Yaitu kode 1 untuk universitas negeri Kode 2 untuk universitas swasta Sedangkan untuk variable jenis pekerjaan Value label yang digunakan Yaitu kode 1 untuk employer Kode 2 untuk safe employer Nah, pada pack data view program SPSS Datanya sudah saya input Dimana di sini saya menggunakan data sebanyak 50 Yang artinya Ada 50 respondent dalam penelitian ini Dan langsung saja Saya akan melakukan analisis bivariat Menggunakan uji chi-square Caranya Kita bisa pilih menu analyze Selanjutnya pilih descriptive statistics Lalu pilih cross-tab Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya Kawankan semua Masukkan kedua variable independent Yaitu variable jurusan kuliah dan universitas Ke kolom row Lalu, untuk variable jenis pekerjaan Ke kolom kolom Lalu, pilih statistik Checklist pada chi-square Lalu, pilih continue Selanjutnya di bagian sales Checklist pada expected count Lalu, pilih continue Dan yang terakhir pilih ok Nah, di sini sudah muncul output analisis bivariat Yang lebih tepatnya output uji chi-square Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji chi-square Alangkah baiknya Kita harus mengetahui tentang Kriteria pengujian dalam analisis bivariat Yang menggunakan uji chi-square Yang pertama, jika nilai signifikansi atau nilai p-value Kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan Ada hubungan secara signifikan Yang kedua Jika nilai signifikansi atau nilai p-value Lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan Tidak ada hubungan secara signifikan Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam analisis bivariat Selanjutnya Kita bisa melakukan interpretasi hasil output SPSS untuk analisis bivariat Nah, untuk analisis yang pertama Yaitu hubungan antara jurusan kuliah dengan jenis pekerjaan Nah, untuk tabel cross-tab dan tabel chi-square test Sudah saya copy di file pdf Nah, ini ya kawan-kawan semua tabelnya Lalu, untuk analisis outputnya Yang pertama 0 cells have expected count less than 5 Yang artinya Tidak ada cell yang memiliki nilai expected count kurang dari 5 Maka, penggunaan uji chi-square telah memenuhi syarat Nah, pertanyaannya Dari mana saya mendapatkan kalimat 0 cells have expected count less than 5 Nah, dari sini ya kawan-kawan semua Kalimat yang berada di bawah tabel chi-square test Nah, ini Diketahui nilai signifikansi atau nilai p-value sebesar 0,035 Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa ada hubungan antara jurusan kuliah dengan jenis pekerjaan secara signifikan Nah, nilai ini saya peroleh dari tabel chi-square test Nah, nilai ini ya kawan-kawan semua Nilai 0,035 Nah, selanjutnya Untuk analisis hubungan antara universitas dengan jenis pekerjaan Kedua tabel ini Tabel cross-tab dan tabel chi-square test Juga sudah saya copy di file pdf Nah, ini Lalu, untuk analisis outputnya Satu cell Have expected count less than 5 Yang artinya Ada satu cell yang memiliki nilai expected count kurang dari 5 Maka, penggunaan uji chi-square tidak memenuhi syarat Maka, uji statistik yang digunakan yaitu visor exa test Karena, tabel yang digunakan yaitu tabel 2x2 Nah, mana nih? Nilai expected count yang kurang dari 5 Nilai ini ya kawan-kawan semua 4,8 Nah, nilai ini merupakan nilai expected count yang kurang dari 5 Maka, penggunaan uji chi-square tidak dapat dilakukan Yang artinya Menggunakan alternatif uji yaitu visor exa test Karena tabel 2x2 Nah, untuk analisis yang kedua Yaitu penarikan kesimpulan ya Diketahui nilai signifikansi atau nilai pay value Sebesar 0,740 Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 Nah, nilai ini ya kawan-kawan semua 0,740 Maka, bisa disimpulkan bahwa Tidak ada hubungan antara universitas dengan jenis pekerjaan secara signifikan Yah, kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan analisis bivariat menggunakan program SPSS Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!